Halo selamat datang kembali di channel bengkel 3D hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mockup kosmetik lagi dengan beberapa ornamen pelengkap ya kita membuatnya di blender versi 3.0.1 yang pertama kita akan buat dulu produknya pencet shape A, mesh dan pilih silinder oke lalu ke edit mode atau pencet tab nah terus saya ingin membuat objek ini menjadi transparan tinggal pencet aja ALTZ nah jadi transparan ya ini sebenarnya adalah fungsi dari toggle x-ray yang ini ya yang atas ini jadi ketika objeknya terlihat transparan berarti saya sedang menggunakan toggle x-ray ya pencet angka 3 untuk pindah ke face select nah saya nonaktifkan dulu toggle x-ray nya biar bisa menseleksi face bagian ini terus pencet angka 2 untuk pindah ke edge select nih yang ini edge select lalu ctrl B disini double klik ctrl B lagi scroll mouse aja ke depan beberapa kali gak apa-apa terus pencet angka 3 lagi untuk pindah ke face select yang ini ya kita seleksi face bagian ini pencet I lalu pencet E untuk extrude ke atas atau ke dalam lalu scale lagi pencet I lagi E lagi S lagi ya sebenarnya ini gak masalah sih ini gak sama kayak gini karena kita gak akan menampilkan bagian bawah lalu klik kanan set smooth jangan lupa auto smooth nya ya kita ke objek data properties dan buka menu normalnya nah disini centang aja auto smooth nya atau klik kanan dan masukkan ke dalam quick favorit nah jadi tinggal pencet key aja ya lalu gunakan deh auto smooth jadi lebih cepet ya lalu setelah ini kita akan menghapus dulu bagian face atas ini pencet X dan pilih faces pencet angka 2 lagi untuk pindah ke edge select lalu double klik bagian ini pencet E lagi ke Z ya ke sumbu Z pencet S untuk scale oke lalu E lagi kita scale lagi terus pencet E untuk extrude ke atas terus pencet E dan scale keluar pencet E lagi ke Z ya terus pencet E dan S ke dalam E untuk extrude S untuk scale pencet E lagi E dan scale lagi pelan-pelan aja ngikutinnya karena bakal pusing kalau langsung jadi gak apa-apa di pause dulu atau di download aja dulu gak apa-apa terus pencet E lagi dan S lalu E lagi pencet F untuk menutup face bagian atas lalu pencet ctrl B nah kayak gini oke pencet angka 3 untuk pindah ke face select lalu seleksi face bagian atas ini kita akan tinggikan aja ya si objeknya karena terlalu buntet nah segini lumayan oh iya yang ini ya yang ini kita hapus aja dulu deh balik lagi pencet E terus E lagi scale E lagi scale lagi oke pencet F lalu pencet ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface nih yang ini modifier subdivision surface ya tiganya itu ya ini nih level view nya ya level view 4 atau apa saya lupa ke edit mode lagi kita ctrl R disini jangan di mentokin ya nah kalau yang ini sih tinggal di edit-edit aja ya jadi tadi saya percepat aja karena memang tinggal di edit aja dikit lalu kita akan tambahkan lagi satu lagi deh kita pakai silinder juga ke edit mode atau pencet tab double click bagian ini dan bagian bawahnya ya terus ctrl B yang bawah juga pencet E untuk extrude kita scale dulu oke bagus klik kanan send smooth jangan lupa auto smoothnya terus disini ke edit mode lagi pencet angka 3 untuk pindah ke face select lalu kita seleksi bagian ini aja nih pencet E lalu pencet E dan S pencet E lagi tinggal seleksi face bagian 2 ini tarik aja sedikit face bagian dalamnya oke ctrl 3 nah kan bagus setelah ini kita akan buat duplikatnya untuk bagian dalamnya ya klik objeknya pencet altz lalu ke edit mode dan kita pindahkan ke face select yang ini atau pencet angka 3 ya kita seleksi face bagian dalam ini nah bagian tengah ini lalu pencet ctrl plus pada numpad nah sampai sini pencet shift D klik kanan pencet P dan pilih selection oke jadi sekarang sudah ada 2 objek yang terpisah lalu pencet S untuk scale ya ini terlalu besar jaraknya ya oke sedikit aja nah segini terus bagian ini juga kita ke edit mode dulu nah yang ini pencet ctrl plus pada numpad sampai sini lalu pencet shift D untuk menduplikat klik kanan pencet P dan pilih selection nah ini sedang ada di objek mode ya tinggal scale aja kita tarik ke atas beres ya untuk produk selanjutnya kita akan buat beberapa pelengkap ya kayak ornament gitu ornamentnya pakai batu aja kali ya batu yang sederhana aja jadi kita akan sembunyikan dulu kedua objek ini ya pencet H untuk sembunyikan lalu kita akan buat batunya pencet shift A mesh dan kita pilih kubus nah udah cukup kita buat dulu panggungnya biar lebih enak aja nah bagian ini pencet ctrl A pilih rotation and scale jadi kita mereset rotasi dan scale nya lalu pergi ke sculpting nah disini kita pilih scrap pada bagian scrap ini centang aja din topo nya lalu ok buka menu din topo nya detail size nya menjadi 6 terus buka menu fall off nya smooth nya ganti ke constant sudah ya segini aja untuk mengatur radius nya tinggal pencet F tinggal geser aja mouse nya ke kiri dan ke kanan oke lalu strength nya tinggal diatur aja saya akan buat yang sederhana aja nah kayak gini terus kaca kaca kan sih sebenernya gak ada aturan harus kayak gimana kayak gimana yang penting terlihat batu aja ini tinggal di klik 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 aja sih atau tinggal di klik sambil tahan terus gerakin mouse nya ke kiri dan ke kanan udah segini aja cukup oh iya bagian ininya kalau misalkan masih kurang silahkan tinggal di edit aja ya balik lagi ke layout kita scale dulu kita simpan di bagian samping ya nyerong nah segini bagus kita duplikat pencet sip D simpan di bagian atasnya nah seperti ini lalu rotasi lagi ke sumpu Z kita tarik kesini nah biar tau letak posisinya yang pas kayak gimana jadi kita akan pakai kamera dulu sip A pilih kamera terus pencet ctrl alt 6 pad 0 nah seperti ini ya jadi kita tinggal atur aja angle kameranya ini disini saya akan ganti aja resolusinya biar memanjang ke atas nah kayak gini kali ya panggungnya kita berikan dinding pencet 0 pada 6 pad lalu pencet alt untuk memunculkan objek yang tadi kita sembunyikan nah yang ini sambil tahan control kita tarik aja mouse-nya disini ini di panggung karena panggungnya ikut ke seleksi ya tadi kita tinggal atur aja deh mau dimana kita akan simpan produknya pencet alt Z lalu seleksi bagian ini nah yang batunya kan keikut ya jadi disini control sambil tahan ya kontrolnya kita tarik saja mouse-nya oke kita simpan di atas dan gedein aja oke saya akan atur lagi deh nah kayak gini kayaknya nih bagus udah kelihatan lumayan lalu kita pindahkan ke rendered view nah disini belum ada cahayanya kita pakai HDRI aja biar cepat objeknya ganti ke world kita klik aja backgroundnya lalu pencet control T dan buka HDRI yang sudah kalian download nah kira-kira seperti ini kita akan mewarnai dulu si batunya ya world-nya ganti ke object new disini klik ya lalu control T nah saya akan pakai material marble yang color oke sudah jadi kredit mode atau pencet tab lalu pencet A lalu pencet U dan pilih project from view nah seperti ini udah terlihat bagus tapi kurang ini ya kurang kasar kita tambahkan lagi pencet ship A search lalu image texture disini simpan ya color-nya kita sambungkan ke roughness sekarang tinggal bagian roughness-nya yang ini srgb-nya ganti aja ke non-color kita akan duplikat aja bagian teksturnya ya klik aja angka 2-nya non-color-nya oke bener color-nya ganti ke oh iya bentar kita tambahkan bump oke ya jadi si materialnya sambungkan ke height bumpnya sambungkan ke normal nah jadi terlihat lebih kasar kalau misalkan terlalu kasar tinggal dikurangi aja oke ya untuk contoh cukup segini lalu bagian ini kita akan samakan aja ya nah sama ini ke object mode atau pencet pencet A lalu pencet O dan pilih project from view jadi sama kita lihat dulu ke layout oke bagus kita akan bagi 2 aja layarnya nih disini ada tanda plus tinggal tarik aja ini untuk menyembunyikan menu yang ada di samping ini tinggal pencet T aja yang ini juga kita pindahkan ke cycles nah jadi terlihat lebih real ya lanjut kita akan ganti dulu warna panggungnya nah kalau kayak gini lebih bagus ya setelah ini kita pergi ke shading nah yang ini kita akan kasih tekstur kaca ya biar terlihat transparan principle bsdf nya ganti aja atau hapus ya terus disini ship A search nya mix shader oke lalu shader nya sambungkan ke surface lalu disini pencet ship A dan pilih search mat oke disini add nya ganti ke maksimum lalu valuenya ke fact terus ini maksimumnya kita simpan di bagian atas pencet ship A lagi transparan bsdf sambungkan bsdf nya ke shader bagian bawah lalu ship A search gelas bsdf oke bsdf sambungkan ke shader bagian atas terus disini satu lagi light fat nah yang ini sambungkan is reflection ray ke value bagian atas ini value maksimum lalu transparan def nya ke value lagi eh kebalik nah kayak gini tinggal ganti ke render view sudah jadi transparan ya dan ini bagian dalamnya kalau mau disamakan gak apa-apa oh iya bentar saya kasih nama dulu ya yang ini botol war glass deh nah untuk bagian dalam kita bedakan aja warnanya ya klik new disini base color nya tinggal atur aja mau warna apa nah misalkan seperti ini aja ya contoh aja sih tinggal ganti aja warnanya kalau tidak suka terus bagian tutup kita akan pindahkan lagi kesini karena renyek kita seleksi tutupnya oke sini ya terus yang ini kita akan ganti dulu warnanya mana ya udah ya sampai sini kayaknya tambahkan new assign lalu ini kita namakan aja tutup assign oke warnanya mau warna merah atau warna hitam juga bebas ya ini kita pastikan dulu di face select lalu seleksi face bagian ini dan ini sambil tahan shift ya lalu pencet ctrl shift plus nah seperti ini ya pindahkan dulu kesini ya ternang like oke lalu pencet i oke terus pencet lte dan pilih true face as long normal nah seperti ini udah bagus sih gak usah di apa-apain lagi karena memang hanya contoh pindahkan lagi ke cycles atau ke render view ya terus bagian ini ya sebenarnya gak usah di edit sih sebenarnya tapi kalau misalkan pengen di edit mau disamain ya gak apa-apa kalau saya kayaknya cukup kayak gini aja tinggal dikasih warna aja deh biar gak terlalu polos nah kayak gini agar sama ya ya gak terlalu sama sih selesai tinggal kasih lagi satu lagi deh ornamennya batu kali ya batunya batu apa ya kita pakai rock generator aja deh buka add rocknya nah kayak gini aja kali simpan di bagian ini aja kita scale biar lebih gede mau di belakang boleh kalau gak ditambah juga gak apa-apa sih kalau misalkan kelihatannya jelek ya gak usah ditambah ya nah seperti ini udah sih kalau mau disamain boleh ctrl L pilih link material nah kita klik bagian ini pencet tab lalu pencet U dan pilih project from view oke ya sudah selesai ini sih sangat simple sih sebenarnya pencet ctrl B karena saya ingin melihat bagian yang di kamera aja jadi gambarannya nanti hasilnya seperti ini ya kurang lebih oke tinggal di edit aja sesuai dengan selera kalian kalau sudah pencet ctrl S untuk menyimpan untuk menyimpan jangan lupa diatur dulu settingan rendernya color managementnya silakan atur pada looknya mau very high contrast atau high contrast aja bebas waduh nanti untuk terminalnya gimana ya udah deh gak apa-apa kayak gini aja lalu oh iya bagian ini terlalu ke sana pencet F12 kalau memang sudah selesai dan siap di render nah jadi seperti ini hasilnya kurang lebih ya silakan tinggal dipraktikan kembali dan di edit lagi untuk kalian yang ingin filenya silakan di download aja linknya ada di deskripsi kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial ini tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah